Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga rahmat dan berkah Allah SWT senantiasa bersama kita semuanya. Amin, Ya Rabbal Alamin. Bertemu kembali dengan saya, Coach Edwin Indarto dari Ekiudia, Key for Indonesia, lembaga pelatihan bisnis yang berbasis pada life dan business coaching. Sahabat, dimanapun Anda berada, topik kita kali ini adalah sesuatu yang cukup memberikan pembelajaran buat kita semuanya. Apa itu belajar dari musibah yang terjadi? Ingat, pastikan Anda menonton sampai selesai. Dan ingat selalu, like, komen, subscribe, share, dan tekan tombol lonceng untuk dapatkan pemberitahuan terbaru di channel Youtube Edwin Indarto. Terima kasih. Nah, sebelumnya, saya Coach Edwin Indarto dan tim Akiudia turut berbela Sukawa yang mendalam atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 perjalanan dari kota Jakarta menuju ke kota Putihana. Semoga semua korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, demikian pula dengan keluarga yang ditinggalkan, mendapatkan ketabahan dan kesabaran. Nah, sahabat dimanapun Anda berada, banyak pembelajaran dibalik setiap kejadian. Salah satunya adalah kisah dari penumpang Sriwijaya Air SJ182 yang dia batal untuk berangkat. Saya mohon maaf, saya tidak akan sebut nama orang per orangnya. Salah seorang dari calon penumpang yang dijadwalkan terbang bersama pesawat Sriwijaya Air SJ182 dari Jakarta menuju ke kota Putihana batal untuk melakukan penerbangan. Mengapa? Apa yang membuat dia dan anaknya batal untuk berangkat? Karena tidak memenuhi syarat administrasi kesehatan, yaitu surat keterangan swab test yang dia miliki ternyata sudah tidak berlaku kembali. Awalnya dia menceritakan bahwa dia berusaha untuk membujuk-membujuk petugas untuk melogarkan sedikit aturannya. Tujuannya pasti agar dia dan anaknya bisa ikut terbang bersama pesawat Sriwijaya Air SJ182 dari kota Jakarta menuju ke kota Putihana. Namun, apa yang terjadi, sahabat? Usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Pastilah dia dan anaknya merasa kecewa dan sangat sedih. Nah, apa yang terjadi berikutnya setelah dia dan anaknya mengetahui bahwa pesawat tersebut mengalami kecelakaan. Jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Apa pelajaran dari kisah tersebut? Sahabat bisnis dimanapun Anda berada, terkadang kita marah dan kecewa ketika sesuatu berjalan tidak sesuai dengan ekspetasi Anda. Namun, Allah SWT punya alasan khusus dan punya tujuan khusus yang bisa jadi. Kita sebagai makhluknya tidak mengetahuinya. Sementara Allah yang maha tahu pasti paham alasan dan tujuannya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Tapi boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk untukmu. Allah maha mengetahui, sedangkan kamu sebagai makhluk tidak mengetahuinya. Sahabat, dimanapun Anda berada, marah dan kecewa ketika sesuatu tidak sesuai dengan ekspetasi Anda adalah sesuatu yang wajar. Tapi, ketika Anda paham alasan dan tujuan, mengapa Allah berbuat seperti itu, maka Anda akan bersyukur. Dalam Surat Ibrahim ayat ke-7, Allah SWT berfirman, Sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka kami akan tambah nikmat itu kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azakku semalah pedih. Sahabat, dimanapun Anda berada, pastikan Anda memahami alasan dan tujuan dibalik setiap kejadian. Apakah itu kejadian yang bisa Anda terima, sehingga Anda lebih bersyukur, ataupun sesuatu kejadian yang itu tidak sesuai dengan ekspetasi Anda. Pahami alasannya. Mengapa Tuhan memberikan hal itu kepada Anda? Sehingga Anda tidak lagi dari posisi negatif, tetapi Anda berubah ke posisi positif. Dari orang yang sangat mungkin kecewa dan marah, sedih menjadi orang yang bersyukur. Demikian sesi kita kali ini. Semoga bermanfaat menghantarkan kehidupan dan bisnis Anda untuk terus tetap bertumbuh dan berkembang. Kita akhiri dengan ucapan hamdallah bersama-sama. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.